Pembiasa MNC Lisi yang mengganding MNC Peduli untuk melakukan penanaman bibit mangrove di kawasan utara Jakarta. Ya, mangrove ini diharapkan bisa menjadi benteng penahan abrasi banjir rob yang kerap terjadi di pesisir utara Ibu Kota. Kegiatan menanam mangrove menjadi keseruan tersendiri bagi puluhan karyawan MNC Lisi. Dipimpin oleh Ketua MNC Peduli Jessica Tanusidibyo, mereka sangat antusias menanam seribu bibit mangrove di hutan mangrove kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Penanaman mangrove berfungsi sebagai penahan abrasi dan erosi di kawasan pantai. Tak hanya itu, ekosistem mangrove juga menjadi tempat hidup biota laut dan satwa di daerah pesisir pantai. MNC Peduli bersama MNC Lisi nanam seribu pohon mangrove di Pantai Indah Kapuk. Dan kami harapannya tentu untuk bisa membantu mengurangi abrasi pesisir dan juga agar bisa dengan tanaman mangrove ini, flora dan fauna di sekitar mangrove tersebut bisa hidup juga. Semua dari tim MNC Lisi mengerti bahwa penanaman ini sangat berguna, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai. Dengan adanya penanaman mangrove ini, daerah kan bisa mencegah untuk terjadi abrasi, tsunami, dan penyerapan air laut ke sana. Penanaman bibit mangrove mendapat apresiasi dari pemerintah Provinsi Jakarta. Kegiatan ini dinilai sangat bermanfaat sebagai upaya untuk mengatasi banjir rob yang kerap terjadi di kawasan utara Jakarta. Jakarta kan isunya banjir, terus lain subsiden ya, artinya penurunan muka tanah. Jadi memang disitulah peran mangrove itu sangat besar. Selain penanaman seribu bibit mangrove, dalam kesempatan ini, MNC Leasing juga mengadakan sesi materi dan diskusi bagi para karyawan MNC Leasing yang disampaikan oleh Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi para karyawan MNC Leasing. Tim Liputan Ainews melaporkan.